Ada sebuah peristiwa menarik dalam minggu ini, yaitu dimatikannya pipa gas Nostrom 1. Dalam setahun memang, biasanya pipa gas Nostrom 1 ini diperbaiki. Pipa gas sepanjang 1.222 km di bawah laut Baltik ini, memanjang dari wilayah Weibrock dari barat laut Rusia ke Greifwald di Jerman, adalah pipa gas bawah laut terpanjang dan terbesar kapasitasnya 55 bilion kubik meter per tahunnya. Biasanya diperbaiki memakan waktu 2 minggu, paling lama. Pipa yang berusia 12 tahun tersebut memerlukan maintenance perawatan dan perawatannya menggunakan beberapa mesin yang didatangkan dari Kanada, seperti mesin turbin. Kalau mesin ini tidak didatangkan, maka perawatan menjadi tertunda yang bisa mengakibatkan shutdown atau matinya pengiriman gas dari Rusia ke Jerman dan Eropa Barat secara permanen. Minggu lalu, Nostrom dimatikan oleh Putin untuk pemeliharaan dan nanti rencananya tanggal 21 Juli akan dinyalakan kembali. Tetapi kali ini, Jerman tidak percaya. Jerman menuduh Rusia akan mematikan aliran gas ini ke Jerman secara jangka panjang, bahkan bisa selama perang di Ukraina. Di mana gas Rusia yang menghidupkan pendingin ruangan di masa musim panas yang sangat ekstrim kali ini, untuk pendingin kebutuhan listrik, kantor, niaga, rumah tangga, serta manufaktur, menjadi terancam kalau Rusia mematikannya secara permanen. Untuk hal itu, Kanada harus melanggar embargo untuk menolong Eropa. Kanada harus tetap mengirimkan turbinnya. Kalau tidak, maka aliran gas akan benar-benar ditutup oleh Rusia. Ini hal yang genting, penting dan harus diputuskan segera. Rusia melakukan tekanan diplomasi. Beranikah Kanada melanggar embargo atau tetap menjalankan sanksi ekonomi tidak mengirimkan turbin tersebut ke Rusia? Lalu apa yang Kanada lakukan? Yang menarik adalah, ternyata mesin itu akhirnya dikirim oleh Kanada. Padahal Rusia lagi kena sanksi ekonomi, lagi di embargo. Tapi Kanada tetap mengirimkannya. Hal ini dikutuk keras oleh Ukraina. Namun Kanada tidak peduli. Kanada mengatakan merefuse dikit sanksi ekonomi tersebut. Mengapa Kanada mengirimkan turbin tersebut? Ternyata karena disuruh dan mendapatkan dukungan oleh Amerika. Pemerintah Amerika dalam jawabannya mengatakan, dengan adanya gas tersebut terus mengalir, penting untuk menyiapkan Eropa akan cadangan energi, di mana saat ini sedang mengalami musim panas yang ekstrim, di mana sebentar lagi akan mengalami cuaca dingin yang sangat ekstrim. Maka Kanada harus mengirimkan turbin tersebut. Dan bagi pengamat militer, dalam situasi ini, Rusia adalah pemenangnya. Menang dalam diplomasi perang kekuatan ekonomi tadi, menjadi alat tawar, bukan menjadi alat dagang. Gas menjadi alat diplomasi, alat tawar, dan alat tekan. Rusia menang jauh. Bahasa militernya, Rusia is weaponized energy. Rusia pakai energi sebagai senjata. Eropa dan Amerika demi mendapatkan keamanan energi, melanggar sanksi ekonominya sendiri. Amerika dan sekutu Eropa memang munafik, berstandar ganda. Beda bicara, beda kelakuan. Ternyata Jerman dan sekutu Amerika takut kehilangan kekuatan ekonomi yang bisa menumbangkan posisi mereka di pemerintahan. Takut hilang jabatan, dan takut rakyatnya kelaparan. Mereka main aman. Tidak berani juga ditantang Rusia. Sekali lagi, Rusia menang banyak. Bayangkan, bayangkan harga BBM di Eropa, khususnya di Jerman, sudah naik bukan hanya 10-20%, tetapi naik 4 kali lipat dibanding tahun lalu. Naik 400%. Kalau Nostrom ditutup, harga BBM naik 2 kali lipat lagi bisa-bisa. Jadi, daripada beresiko, apa yang dilakukan Jerman? Tetap beli gas Rusia, tetap memenuhi stok gas yang saat ini tinggal 60%. Dinaikkan cadangannya ke 90% sebelum masuk musim dingin bulan Oktober, yang diduga akan sangat dingin tahun ini. Dimana Rusia tahu sekali rencana penyetokan tadi. Jadi, jadi ditahan dengan Nostrom gas, dimatikan. Dengan alasan, perbaikan. Dan bisa diperpanjang agar cadangan gas Jerman turun terus. Baru melakukan tawar-menawar lagi. Putin pinter dagang dan pinter memonetize kekuatannya, sehingga bulan lalu dia mendapatkan ekstra 6,9 bilion dolar. Dan bulan ini diperkirakan dapat ekstra lagi 8 bilion dolar. Lebih dari deal gas. Adakah cara bagi Eropa untuk tidak terjebak dengan gas Rusia? Untuk sementara waktu? Tidak bisa. Eropa tidak punya pilihan lain. Mempipot energinya tidak cepat. Musim dingin di depan mata. Saat ini, Eropa tegang. Menanti D-Day tanggal 21 Juli. Tanggal Putin akan memainkan kartu trufnya. Apa yang Indonesia bisa ambil pelajaran dalam hal ini? Kalau mau menjadi negara super power dan global player, tirulah Rusia. Misalnya, Indonesia menggunakan kekuatan thorium, mineral tanah jarang yang Indonesia miliki terbesar di dunia. Satu ton thorium bisa membangun 350 ribu megawatt listrik, alias 4 kali lipat terpasang listrik saat ini. Kalau kita menghasilkan thorium untuk ASEAN, tiap hari kita kirim gram-graman untuk kebutuhan bulanan, bahkan paling lama 1 tahun listrik negara ASEAN, bahkan beberapa negara besar dunia lainnya, Indonesia memiliki power menjadi pembeda. Maka kalau mereka melakukan hal yang macam-macam, maka thorium itu kita tahan. Thorium bukan alat komoditi, tapi alat tawar, alat tekan, dan alat diplomasi. Maka Indonesia akan dihormati. Bayangkan, listrik dengan bahan bakar gas, dengan bahan bakar batu bara, menjadi mahal karena listrik bertenaga thorium harganya setengah dari harga batu bara. Selain murah, hanya Indonesia raja thoriumnya dunia. Bagai gas Eropa, Rusia raja 40%-nya. Sungguh, ngimpi deh punya pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia seperti Rusia. Siapa ya orangnya? Tapi pastinya bukan opong ya.